Intro Ribuan ibu-ibu PKK sekabupaten Batubara ikut dalam pelantikan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Batubara yang digelar di gedung olahraga PT Inalum Tanjung Gading Seisuka Batubara. Bupati dan Wakil Bupati, Bayangkari Cabang Batubara dan Persit Batubara juga tampak turut hadir menyaksikan proses pelantikan tersebut. Tim penggerak PKK dari desa dan kecamatan sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati Batubara tersebut karena sebelumnya mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pelantikan. Ibu Bayangkari Cabang Batubara, Vera Robin Simatupang mengucapkan selamat atas pelantikan tim penggerak PKK Batubara. Ibu Bayangkari optimis di bawah pimpinan Ibu Maya Zahir, tim penggerak PKK akan lebih maju dan kreatif dan berharap ke depan dapat bekerja sama dengan tim PKK lainnya untuk menggali bakat-bakat yang tersembunyi di Batubara. Menurut Bupati Batubara, seluruh istri-istri aparatur sipil negara harus bergabung dengan tim PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Batubara. Ibu Bayangkari Cabang Batubara hari ini menghadirin pelantikan Ibu Ketua PKK, Ibu Maya Zahir. Kami berseraturami pada hari ini dan kami mengucap syukur dan kami sungguh sangat gembira dengan Ibu Maya yang mulai aktif sebagai Ibu Ketua PKK di Batubara. Dengan adanya Ibu Maya kami semakin percaya kegiatan kreatifitas Ibu-Ibu kaum wanita di Ibu Gebara semakin membantu bagaimana kami dalam pengembangannya kaum Ibu dan wanita untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada sehingga bisa dapat berkembang. Bahkan bisa dikenal sampai ke luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Pada kesempatan ini Bupati Batubara juga menyerahkan bantuan sepeda motor dan mobil ambulan dan menyerahkan akte kelahiran serta KTP elektronik karena situasi menjelang Pilek dan Pilpres 2019 di mana masyarakat Batubara harus sudah memiliki KTP atau surat keterangan lainnya yang diperlukan. Intinya itu adalah lantikan tim penggerak PKK Kabupaten dan pengukuhan anggota dekara nasda Kabupaten Batubara tapi dalam kegiatan itu juga kita juga menyempatkan diri untuk memberikan bantuan sepeda motor dan mobil 911 yang ditempatkan di Kabupaten Batubara serta pemberian secara simbolis KTP elektronik yang sudah selesai serta akte kelahiran tinggal sedikit lagi, lebih kurang 20% lagi tapi diupayakan sebelum pemilu ini itu sudah mendapatkan EKTP kalau pun EKTP belum juga dapat maka kita kasih surat keterangan sehingga pada Pilpres, Pilek, DPD RI tahun ini ya Pesta Demokrasi itu semua masyarakat Batubara punya hak untuk memilih dan bisa menentukan sikap Dari Sumatera Utara, Soleh PLK, Tribrata TV Salam Tribrata